Aldila Jelita baru-baru ini membuat heboh lantaran membuka penggalangan dana untuk biaya pengobatan Indra Bekti di rumah sakit Sebelumnya dalam konferensi pers di rumah sakit Abdi Waluyo Jakarta Pusat pada Sabtu 31 Desember 2022 Aldila mengungkapkan bahwa ia akan mengadakan penggalangan dana untuk biaya pengobatan sang suami Kemudian pada minggu pagi ia secara resmi membagikan niatnya tersebut melalui unggahan di Instagramnya Akan tetapi unggahan tersebut tidak bertahan lama karena Aldila segera dihujani hujatan oleh para netizen Ia pun segera menghapus video tersebut dan mengurungkan niatnya untuk mengumpulkan penggalangan dana untuk biaya pengobatan Indra Bekti Meskipun unggahan tersebut sudah dihapus netizen tetap menyerang Aldila dalam unggahannya yang lain Mereka menyeroti pernyataan Aldila yang meminta bantuan dana untuk pengobatan suaminya Menurut netizen masih banyak orang di luar sana yang bahkan tidak mampu sama sekali membiayai hidup mereka sendiri Tidak sedikit juga yang menyarankan agar Aldila berusaha maksimal dengan menjual aset-aset yang dimilikinya Mbak, malulah kalau galang dana sakitnya aja belum seminggu Jual dulu aset-aset jangan langsung ngemis minta-minta Jual dulu tas, sepatu branded, mobil-mobil Gak mungkin kan gak ada? Kalau masih gak cukup baru pake BPJS Mudah kok pake BPJS pasti di cover Kata salah satu netizen Pernyataan Aldila jelita soal penggalangan dana tersebut juga dibagikan oleh akun TikTok Ad Dunia Hiburan 10 Cuplikan video tersebut juga menuai beragam komentar dari para netizen Banyak yang membandingkan sikap Aldila dengan Denada Yang juga pernah berjuang membiayai pengobatan anaknya Hingga sembuh tanpa meminta bantuan secara terbuka Terima kasih telah menonton!